Intro Kita beralih ke berita haji Saudara pemberangkatan jamaah calon haji di kota Pekalongan dilaksanakan pada Selasa dan Rabu pagi kemarin Saat akan diberangkatkan ada salah satu jamaah yang menderita sakit dan harus menjalani perawatan Sebelum jamaah calon haji asal kota Pekalongan sudah diberangkatkan ke yang berkasih di Donohudan, Boyolali yang pertama diberangkatkan Selasa pukul 10 malam lalu sedangkan yang kedua masuk dalam kloter 9 diberangkatkan Rabu kemarin Sesaat sebelum keberangkatan salah satu jamaah calon haji dari bus kelima mengalami sakit dan harus dibelakkan ke mobil ambulans untuk menerima perawatan Total ada 403 jamaah calon haji asal kota Pekalongan yang diberangkatkan dengan menggunakan 9 bus Kemudian pemulangan dari Pekalan sampai Donohudan baik pembawaan barang-barang semuanya adalah kebeban dari BKD Cuma masih ada apa namanya penutupan-penutupan di luar itu Nah ini mudah-mudahan tahun-tahun akan kita betul-betul gratis akan kita masukkan dalam BKD Yang kedua ya kita tetap bersama bahwa untuk yang tahun ini memang jumlah sepenuhnya adalah 403 rumah hari malam kita berangkat untuk 188 jumlahnya adalah 188 untuk pagi ini kita berangkatkan untuk 295 mudah-mudahan BKD yang sudah semuanya adalah melalui melalui manasi melalui pelatihan kesehatan untuk jamaah Kota Pekalungan BKD kita harapkan selamat semuanya dan kembali ke tanah air dan menandang haji makdur yang saya kira harapannya diharapkan para jamaah bisa menjaga kesehatan melaksanakan seluruh ritual ibadah haji dengan sebaik-baiknya Awan Egus Kompas TV Pekalungan Ya saudara menunaikan ibadah haji tidak monopoli kaum muslim yang memiliki uang saja namun bisa dijalani siapa saja yang memiliki niat kuat dan ketabahan salah seorang warga yang berprofesi tukang beca membuktikan ya dia menabung selama 40 tahun agar bisa menunaikan rukun islam yang kelima ini bagaimana perjuangan agar bisa berhaji berikut liputannya Kakek Mas Huri warga Dusun Bendung Desa Getas Rejo kerobokan ini kini akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci meski hanya seorang buru tani dan penarik beca namun Mas Huri beserta istrinya akan berangkat haji pada tanggal 7 Agustus pendatang dengan kloter 75 melalui emarkasi Donohu dan Solo ada cerita menarik perjuangan kakek Mas Huri yang memiliki 4 orang anak yang tertua sudah berusia 40 tahun Mas Huri mengaku sejak 40 tahun silam selalu menyisikan uang hasil menarik beca untuk ditabung setelah membeli kebutuhan sehari-hari setelah beberapa tahun uang hasil tabungan menarik beca terkumpul cukup banyak kemudian ia belikan ternak sapi untuk dipelihara hingga beranak pinak kemudian pada tahun 2011 silam setelah ternak sapi Mas Huri beranak hingga 8 ekor kemudian Mas Huri menjual 6 ternak sapinya untuk biaya ongkos mendaftar haji bersama istrinya setelah masa tunggu haji 8 tahun akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2018 nanti Mas Huri bersama istrinya akan berangkat haji ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji meski hanya berprofesi sebagai buruh serabutan dan penarik beca di pasar namun tidak menjurutkan semangat Mas Huri untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah dan Madinah ini nanti rencana berangkat haji tanggal berapa Bu tanggal 7 Agustus flutter berapa Bu flutter 5 kalau ini berangkatnya bareng suami iya bareng suami suami itu becaknya sudah berapa lama Bu bu nonton bintan gak orang anaknya pun 30 tahun kalau daftar hajinya sejak kapan Bu tahun 2011 tuh perhari-hari kan jam 7 itu dari sabi wanusawah kebun kebun dan itu itu lagi apa itu jam 9 terus berangkat kerja becak becaknya di mana Pak? itu sudah bertahun-tahun Pak ya? sudah bertahun-tahun sama saya itu pada bulan Agustus nanti ia bersama rombongan jamaah haji lainnya akan berangkat dengan kloter 75 asal Gerobokan saat ini seluruh jamaah haji sudah menerima pembekalan dan manasih haji tinggal menunggu paspor dan kelang haji yang akan dibagikan saat di asrama haji Rifai Hadoko Kompas TV Gerobokan Saudara sampai disini Kompas Pekalangan hari ini dan Anda bisa menjimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalangan kami menurut diri tetap saksikan serangka program berita di Kompas TV Pekalangan Terpercaya 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 Sub indo by broth3rmax